Halo Sobat Bola Mania, kembali lagi di BRC Official. Ada kabar menarik nih mengenai, Sadikin Aksa akan temui supporter PSM. Perwakilan manajemen PSM Makassar, Sunirlan hadir menemui supporter yang melakukan aksi unjuk rasa. Sebelumnya, supporter PSM Makassar menggelar aksi unjuk rasa menuntut masalah pembayaran gaji pemain, aksi unjuk rasa ini sendiri berlangsung di depan gedung Menara Bosowa, Jalan Sultan Hasanuddin, Senin, 18 Desember 2023. Para supporter PSM Makassar yang melakukan aksi unjuk rasa ini mengawali aksinya dari depan Monumen Mandala dan berjalan kaki menuju gedung Menara Bosowa, rombongan para supporter. Akhirnya tiba di depan Menara Bosowa itu tiba sekitar pukul 14.17 Wita. Dengan terlihat ratusan masa memadati lokasi aksi, setelah sekian lama menunggu, para supporter pun memaksa masuk ke Menara Bosowa karena tidak adanya pihak manajemen yang keluar menemui supporter. Akhirnya, salah satu perwakilan manajemen, Sumirlan hadir menemui para supporter dan mengakui sangat prihatin dengan situasi tim saat ini. Saya juga adalah salah satu orang yang pernah berada di PSM dan saya juga pernah merasakan yang Anda rasakan, kata Sumirlan saat menemui para supporter, iapun. Mengatakan Direktur Utama PSM Makassar, Sadikin Aksa akan hadir menemui para supporter pada hari Rabu mendatang, kebetulan saya ada di sini ditelepon oleh direksi bahwa saya akan mewakili mereka. Insya Allah hari Rabu Pak Sadikin Aksa akan datang menemui supporter di Makassar, tegasnya, dan saya sudah berbicara dengan Bapak melalui via telpon dan saya berjanji, pungkasnya. Nah itu dia Sobat Bola Mania untuk update kabar kali ini, bagaimana pendapat kalian Sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Sobat dan jangan lupa untuk like, komen, and subscribe.